Intro Dalam cerita tutur pada tahun 90an Ada seorang kiai yang masyur dengan kualianya Di daerah Gunung Pring, Magelang Yang sering dipanggil Mbah Mat Mbah Mat ini putra dari Mbah Dalhar Watocongol Atau Mbah Mat yang lain Saya sendiri tidak tahu persisnya Intro Mbah Mat ini menjadi jujukan para santri berkelana Dan orang-orang yang mempunyai problem Dalam kehidupannya untuk dicarikan solusinya Dan sekaligus menjadi tempat bertanya Tentang kualian seorang kiai Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup Salah satunya adalah seorang santri sepuh Dari daerah Purwodedi yang sering soan beliau Dia iseng bertanya tentang para masayih Bandung Sari Menawi Mbah Masyuri, Mbah Musri Bandung Sari Niku, Wali Mboten Mbah Kuburanik, taktri anik disi Tidak selang lama lalu ngentikan Wali ku, bla 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 Jawab Mbah Mat Tidak disangka-sangka Mbah Mat memanjangkan obrolannya Dan juga membahas kiai-kiai yang lain di Jawa Tengah Dan sempat menyinggung Mbah Mun dan Mbah Sahal Mahfud Nek Maimun Sahal Iku Wali Awe Cili Katanya Setelah sekian lama santri sepuh tadi Soan kepada kiai Wahid Zudi Rahimu kumullah Dan menceritakan kembali dawuhnya Mbah Mat Kiai Wahid Manggut-Manggut sepertinya menyetujui Dan sempat dawuh Nek Mbah Mat Singendikan aku ngantel Kewalian itu terkadang sejalan dengan keilmuannya Maka ada istilah Kutbul ilmi Kiai Wahid Allahu Yarham Sering bercerita Mbah Mun itu Kalau mengaji Tidak pernah mutola'ah Terlebih dahulu Berbeda dengan abahnya Bah Zuber Sebelum mengaji mutola'ah terlebih dahulu Dan juga berkata Kalau kealiman seseorang Sebab mutola'ah itu Biasanya tidak kuat Yang kuat itu Yang bima fatuha Allah Biasanya tidak kuat